Om Swastiastu Selamat datang di channel Tripancasurya Bali Video kali ini Saya membagikan Metaning Banten Lengewangi Bulatwangi Dan apa aja yang perlu disediakan atau dibuat Ini ada ceper yang ukurannya lumayan besar panjangnya 13 cm Udah itu terus isi tangkai celumit seperti ini Kenapa pakai ceper Karena ini mencegah terjadinya tumpah ya atau kita aman lah kita nandingnya dan untuk tutorial ceper sudah ada tinggal isi tangkai celumit aja dan sekarang saya langsung tandingnya Nah tangkai paling atas ini diisi tepung tepung beras udah itu diisi kunyit sedikit udah gitu yang paling kanan disini isi kapas tan parko kalau tidak ada kapas bisa ganti dengan pandan udah gitu yang paling kiri ini sisik atau kalau ada daun apa namanya jajogino matuno paling bawah ini daun dadap yang dicacak dan yang di tengah adalah boremi dan yang di tengah adalah boremi bagaimana cara membuat porosan seli asli kali ini kita bagi dulu udah gitu ini ada campuran pamor gambir sama buah pinang ya ini bagian dalamnya terus kita lipat seperti ini bagian bawah daunnya ini bagian bawah daunnya kita isiin terus lipat ke sini bisa diikat dengan aburan tebus atau dijepit menggunakan busung nah udah itu porosan seli asli isi pisang saya isinya sedikit aja ya karena tempatnya udah gitu buah jajogino jajoguli jajoguli terus ini sampiannya sampian pelaus atau tangki basi nah ini sudah jadi ini nanti ini apa namanya ditaruh paling bawah yang kedua ini buat taledan diplekir seperti ini dan dikasih tangki celemik ukurannya juga sama terus kita tanding sama raku-raku jangkap diatasnya porosan seli asli ada tubuh telas bantal tapi pisang buah buah jajogino jajoguli jajoguli udah gitu disini isinya kapas dan parkur yang lagi satu goreng goreng mie sampiannya juga sama seperti ini dan yang ketiga ini adalah yang paling atas disini canangnya misi raku sedikit pisang jajogin aja saya uli terus kasih canang bisa canang yang seperti ini ini atau canang lainnya sekarang kita tumpuk jeper yang ini yang isi tangki lima ini paling bawah terus yang isi tangki dua tengah dan yang paling atas adalah canang seperti ini sekarang kita ikat bisa menggunakan apa namanya nih janur kita kasih mata-mata seperti ini caranya dan sekarang kita ikat terima kasih kita putar dikit ya biar matanya tetap di atas oke ini canang lega wangi burat wanginya sudah jadi terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati